selamat menikmati menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin salwa sata salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah salallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad sahabat doa 6-9 Allah menuju jalan yang lurus jika selama ini kita mengetahui bahwa iblis selalu berbohong kepada manusia namun ada satu peristiwa penting dalam sejarah islam dimana Allah memerintahkan seorang malaikat untuk menemui iblis dan menghadapkan dirinya kepada nabi muhammad salallahu alaihi wassalam perita ini diberikan untuk meninggikan derajat nabi dan sebagai peringatan bagi umat manusia karena hanya kepada nabi muhammad salallahu alaihi wassalam iblis berkata jujur meskipun awalnya iblis ketakutan dengan ancaman azab yang keras jika berdusta namun dia pun datang menyamar sebagai seorang tua buta untuk memberitahu segala tipu dayanya terhadap umat manusia dari jaman adam hingga akhir jaman Allah telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap rasulullah salallahu alaihi wassalam untuk memberitahu segala rahasianya baik yang disukai maupun yang dibencinya hikmatnya ialah untuk meninggikan derajat nabi muhammad salallahu alaihi wassalam dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata hai iblis bahwa Allah yang maha mulia dan hendaklah engkau buka segala rahasiamu dan apapun yang ditanya rasulullah salallahu alaihi wassalam hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya jikalau engkau berdusta walau satu perkataan nisaya akan terputus semua anggota badanmu uratmu serta disiksa dengan azab yang amat keras mendengar ucapan malaikat yang dasyat itu iblis sangat ketakutan maka segeralah dia menghadap rasulullah salallahu alaihi wassalam dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjangut putih sepuluh helai yang panjangnya seperti ekor lembu ketika para sahabat sedang bersama rasulullah di kediaman seorang sahabat ansar tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah wahai penghuni rumah bolehkah aku masuk sebab kalian akan membutuhkanku rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda tahukah kalian siapa yang memanggil kami menjawab Allah dan rasulnya yang lebih tahu beliau melanjutkan itu adalah iblis laknatullah bersamanya Umar bin Khattab berkata izinkan aku membunuhnya wahai rasulullah salallahu alaihi wassalam nabi pun menahannya sabar wahai Umar bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat lebih baik bukankah pintu untuknya sebab dia telah diperintahkan oleh Allah untuk ini pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik iblis pun memberi salam hingga tiga kali namun tidak juga dijawab oleh rasulullah salallahu alaihi wassalam maka iblis berkata ya rasulullah mengapa engkau tidak menjawab salamku bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka nabi pun menjawabnya dengan marah hai seteru Allah mengapa hanya kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu nabi adam sehingga keluar dari surga habil mati teraniaya dibunuh kabil dengan sebab hasutanmu nabi ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama kisah nabi daun dengan perempuan Uraira nabi kamu saja aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala maka aku kenal baik-baik engkau lah iblis raja segala iblis sayton dan jin yang menyamar diri apakah hendakmu datang menemuiku iblis menjawab ya nabi Allah janganlah engkau marah karena engkau adalah hatama ul anbiya maka engkau dapat mengenaliku kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu segala budayaku terhadap umatmu dari jaman adam hingga akhir jaman iya nabi Allah setiap apa yang engkau tanya aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya tidaklah aku berani menyembunyikan maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata ya Rasulullah sekiranya aku berdusta barang sepatah pun nistaya hancur leberlah badanku menjadi abu ketika mendengar sumpah iblis itu nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya inilah satu peluangku untuk mencijasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majlis ini dan menjadi perisai kepada seluruh umatku nabi bertanya hai iblis siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu iblis menjawab ya nabi Allah engkau lah musuhku yang paling besar diantara segala musuhku di muka bumi ini maka nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun menggeletar karena ketakutan sambung iblis ya khotemul anbiya adapun aku dapat merubah diriku seperti sekalian manusia binatang dan lain-lain hingga rupa dan suara pun tidak berbeda kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah s.w.t kiranya aku menyerupai dirimu maka terbakarlah diriku menjadi abu aku cabut etiket anak adam supaya menjadi kafir karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama islam begitu juga lah aku berusaha menarik mereka kepada kafir murtad atau munafik aku akan menarik seluruh umat islam dari jalan benar menuju jalan yang sesat supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku nabi bertanya hai iblis bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah iblis menjawab hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya aku goda semua manusia supaya meninggalkan salat terbuai dengan makan minum berbuat durhaka aku lalaikan dengan harta benda daripada emas perak dan permata rumahnya tanahnya ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan disana aku lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang peraturan dan minum arak apabila terminum marak itu maka hilanglah akap pikiran dan malunya lalu aku lurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar datang perasaan hasad dengki hingga kepada perbuatan cina apabila terjadi kasih antara mereka terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu peminjam dan pencuri apabila mereka teringat akan salah mereka lalu hendak bertaubat atau berbuat amal ibadah aku akan rayu mereka supaya mereka menangguhkannya bertambah keras aku goda supaya menambahkan maksiat dan mengambil istri orang bila kena goda hatinya datanglah rasa ria tak kabur megah sombong dan melelehkan amalnya bila pada lidahnya mereka akan gemar berdusa mencela dan mengumpat demikianlah aku goda mereka setiap saat nabi bertanya hai iblis mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah bahkan menambahkan laknat yang besar serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah hai yang dikutuk Allah siapa yang menjadikanmu siapa yang melanjutkan usiamu siapa yang menerangkan matamu siapa yang memberi pendengaranmu siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu menjawab semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang maha besar tetapi hawan nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi kemudian aku tinggal di dunia ini beribadah bersama sekalian malaikat beberapa waktu lamanya tiba-tiba datang firman Allah yang hendak menjadikan seorang halifah di dunia ini maka aku pun membantah kecuali aku yang ingkar oleh karena itu Allah murka kepada aku dan wajahku yang tampan rupawan serta bercahaya itu bertukar menjadi keji dan kelam aku merasa sakit hati kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri Hawa yang memerintah seluruh bidadari aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Hawa yang menyuruh ada memakan buah huldi lalu keduanya diusir dari surga ke dunia keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah hingga mereka mendapat beberapa orang anak kemudian kami hasud anak lelakinya Kabil supaya membunuh saudaranya Kabil itu pun aku masih tidak puas hati dan berbagi tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat sebelum engkau lahir ke dunia aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah serta balasan pahala dan surga mereka kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bina dan carut marut tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit jika aku berkeras juga dan naik maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala sudah banyak bala tentaraku yang terkenal lontaran malaikat itu dan semuanya terbakar menjadi abu maka bersabarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut tahukah kamu Muhammad bahwa aku mempunyai 70 ribu anak dan setiap anak memiliki 70 ribu syaitan sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama sebagian untuk mengganggu anak-anak muda sebagian untuk mengganggu orang-orang tua sebagian untuk mengganggu wanita tua sebagian anak-anak aku juga aku tugaskan kepada para jahit aku juga punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus aku punya anak yang senang berada di lidah manusia jika seseorang melakukan kebaikan lalu ia beberkan kepada manusia maka 99% pahalanya akan terhapus pada setiap seorang wanita yang berjalan anakku dan setan duduk di pinggul dan pahanya lalu menghiasinya agar setiap orang memandangnya tau kakak kamu Muhammad bahwa ada rahib yang telah beribadah selama 70 tahun setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika aku terus menggodanya hingga ia berjinah membunuh dan kufur nabi bertanya hai iblis apakah yang pertama kau tipu dari manusia iblis menjawab pertama sekali aku palingkan di tiket atau niatnya imannya kepada kapir juga dari segi perbuatan perkataan kelakuan atau hatinya jika tidak berhasil juga aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala lama kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauan jalanku nabi bertanya hai iblis jika umatku shalat karena Allah bagaimana keadaanmu iblis menjawab itu adalah sebesar-besarnya kesusahanku gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya setengah setengahnya datang pada setiap anggota badannya supaya malas shalat was-was terlupa bilangan rokatnya bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya senantiasa hendak cepat selesai shalatnya hilang khusunya matanya senantiasa menjeling ke kiri kanan telinganya senantiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain setengah iblis duduk di belakang badan pantat dalam duduk tahiyat dan dalam hatinya senantiasa hendak mempercepat shalatnya dan itu semua membawa kepada kurangnya pahala jika para iblis itu tidak dapat menggoda manusia itu maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman nabi bertanya jika umatku membaca Al-Quran karena Allah bagaimana perasaanmu iblis menjawab jika mereka membaca Al-Quran karena Allah maka rasa terbakarlah tubuhku putus-putus segala uratku lalu aku lari daripadanya nabi bertanya jika umatku mengejakan haji karena Allah bagaimana perasaanmu iblis menjawab binasalah diriku kugurlah daging dan tulangku karena mereka telah mencukupkan rukun islamnya nabi bertanya jika umatku berpuasa karena Allah bagaimana keadaanmu iblis iblis menjawab ya rasulullah inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku apabila masuk awal bulan ramadhan maka memacarlah cahaya aras dan kursi bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita bagi orang yang berpuasa Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi yakni malaikat bulan bintang burung dan ikan-ikan semuanya siang malam mendaakan ampunan bagi orang yang berpuasa satu lagi kemuliaan orang berpuasa ialah dimerdekakan bahkan semua pintu neraka ditutup manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya serta dihembuskan angin dari bawah ars yang bernama angin syiro yang amat lembut ke dalam surga pada hari umatmu mulai berpuasa dengan perintah Allah datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku zin sayeton dan iprit lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam disana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami setelah habis umatmu berpuasa barulah aku dilepaskan dengan perintah agar tidak mengganggu umatmu umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa sebagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang dari seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa nabi bertanya hai iblis bagaimana seluruh sahabatku menurutmu iblis menjawab seluruh sahabatmu juga saya saya adalah sebesar besar seteruku tiada upayaku melawannya dan tidak tiada satu tipu daya yang dapat masuk kepada mereka karena engkau sendiri telah berkata seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit jika kamu mengataui mereka maka kamu akan mendapat petunjuk sayidina abu bakar sebelum bersamamu aku tidak dapat mendekatinya apalagi setelah berdampingan denganmu dia begitu percaya atas kebenaranmu hingga dia menjawab waziro lazam bahkan engkau sendiri telah mengatakan jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan abu bakar maka akan lebih berat amal kebajikan abu bakar tambahan pula dia telah menjadi metuamu karena kau menikah dengan anaknya sayidit sayidatina aisa yang juga banyak menghapal hadis-hadismu sayidina umar sayidina umar al-hotob pula tidaklah berani aku pandang wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat islam dengan seksama jika aku pandang wajahnya maka gemat telah segala tulang sendiku karena sangat takut hal ini karena imannya sangat kuat serta pandai membedakan antara kafir dan islam hingga digari al-faroh sayidina usman al-afan aku tidak bisa bertemu karena lidahnya senantiasa bergerak membaca al-quran dia penghulu orang sabar penghulu orang mati sahid dan menjadi menantumu sebanyak dua kali karena taatnya banyak malaikat datang melawan dan memberi hormat kepadanya karena malaikat itu sangat malu kepadanya hingga engkau mengatakan barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim pada kitab atau kertas-kertas dengan dawah merah niscaya mendapat pahala seperti pahala usman mati syahid sedina alibin abitali pun aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang tetapi sangat sopan santun alim orangnya jika iblis setan dan jin memandang beliau maka terbakarlah kedua mata mereka karena dia sangat kuat beribadah serta beliau adalah golongan orang pertama memeluk agama islam dan tidak pernah menundukkan kepanya kepada sembarang berhala bergelar alih karama yang dimuliakan Allah akan wajahnya dan juga harimau Allah dan engkau sendiri berkata akulah negeri segala ilmu dan alih itu pintunya tambahan pula dia menjadi menantumu semakin aku mirip kepadanya nabi bertanya bagaimana tipu daya engkau kepada umatku iblis menjawab umatmu itu ada tiga macam yang pertama seperti hujan dari rangit yang menghidupkan segala tumbuhan yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya seperti kata jibril ulama itu adalah pelita dunia pelita akhirat yang kedua umat tuan seperti tuan tanah yaitu orang yang sabar syukur ridho dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berbuat amal soleh tawakal dan kebajikan yang ketiga umat mu seperti firaun terlampau tamak dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat maka aku pun bersuka cita lalu masuk ke dalam badannya aku petarkan hatinya ke lautan durhaka dan aku helak kemana saja mengikuti hendakanku jadi dia senantiasa bimbang kepada dunia dan tidak hendak menutut ilmu tidak masa beramal ibadah tidak hendak mengeluarkan jakat miskin hendak beribadah lalu aku goda agar minta kaya dulu dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya maka dilupakan beramal tidak berzakat seperti korun yang tenggelam dengan istana mahlighainya bila umat mu terkena penyakit tidak sabar dan tamah dan senantiasa bimbang akan hartanya dan setengahnya asik dan merebut dunia harta bercakap besar sesama islam benci dan menghina kepada orang miskin membelanjakan hartanya untuk jalan maksiat tempat judi dan perempuan lacut nabi bertanya siapa yang serupa dengan engkau iblis iblis menjawab orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang belajar agama islam nabi bertanya siapa yang mencerahkan muka engkau iblis iblis menjawab orang yang berdosa bersumpah bohong saksi pasu pemukit janji nabi bertanya apakah rasa engkau kepada umatku iblis iblis menjawab jika seorang islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung setan maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya malas pada kebaikan dan durhaka ini semua karena kealfaan ibu bapaknya sendiri begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah aku yang dahulu makan daripadanya walaupun mereka makan dia adalah merasa kenyang nabi bertanya dengan jalan apa dapat menolak tipu daya engkau iblis menjawab jika dia berbuat dosa maka dia kembali bertobat kepada Allah menangis menyesal akan perbuatannya apabila marah segeralah mengambil air wudhu maka padamlah marahnya nabi bertanya siapakah orang yang paling engkau lebih sukai iblis iblis menjawab lelaki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu ari-ari bulu kemaluan selama 40 hari disitulah aku mengecilkan diri bersarang bergantung berbuai seperti pijat pada bulu itu nabi bertanya hai iblis siapakah saudara engkau iblis menjawab orang yang tidur terlungkung orang yang matanya terbuka di waktu subuh tetapi menyambung tidur lagi lalu aku lenakan dia hingga terbit pajar demikian juga pada waktu zuhur asan maghid dan isa aku beratkan hatinya untuk sholat nabi bertanya apakah jalan yang membidasakan diri engkau iblis iblis menjawab orang yang banyak menyebut nama Allah bersedekah dengan tidak diketahui orang banyak bertobat banyak tarus akuran dan sholat tengah malam nabi bertanya hai iblis apakah yang memecahkan mata engkau iblis menjawab orang yang duduk di dalam masjid serta berirtikab di dalamnya nabi bertanya apalagi yang memecahkan mata engkau iblis iblis menjawab orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya mendengar kata mereka membantu makan pakaian mereka selama mereka hidup karena engkau telah bersabda sebuah itu sebuah tapak kaki ibu sahabat yang budiman cerita mengenai pertemuan antara malaikat dengan iblis yang diutus oleh Allah untuk memberitahu segala rahasianya kepada nabi muhammad ini sangatlah penting untuk kita renungkan melalui pertemuan ini iblis mengungkapkan segala tipu dayanya yang telah menjelumuskan banyak manusia ke dalam kesesatan dan kemaksiatan kita sebagai umat manusia yang dijauhkan dari kebenaran oleh iblis perlu membuka hati dan telinga untuk mendengarkan segala tipu daya yang digunakan olehnya sehingga kita dapat terhindar dari kesesatan dan kemaksiatan yang dapat merugikan kita di dunia maupun di akhirat sahabat-sahabat doa 69 itulah cerita pertemuan antara rasulullah salallahu walaikum wassalam dengan iblis la natula mudah-mudahan kita bisa mengambil itibar dari pertemuan ini dan dari pengakuan iblis kepada rasulullah salallahu walaikum mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan iblis dan tentaranya wala'alam bisawab wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh